Saudari-saudaraku terkasih, ada dua orang mengharapkan belas kasih Yesus. Yang pertama seorang kepala rumah ibadat, orang itu menjumpai Yesus lalu menyembah dia dan berkata, Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Yang kedua adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Perempuan itu maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya karena katanya dalam hatinya, Asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang pertama berasal dari kalangan atas, terhormat, seorang kepala rumah ibadat, sementara yang kedua adalah orang yang setidaknya sudah selama 12 tahun tidak memiliki kehidupan sosial yang wajar, karena dengan pendarahan yang dideritanya, ia menyandang status sebagai orang yang najis, seorang perempuan buangan. Perempuan yang menderita pendarahan akan dibuang atau setidaknya dianggap tidak murni menurut standar orang Yahudi. Hukuman bagi seorang perempuan najis yang menyentuh seorang rabi, maka hukumannya adalah rajam. Namun, perempuan ini mempertaruhkan semuanya. Yesus melihat keinginannya bercampur dengan rasa takut, ia membuat perempuan ini tenang dan menyelamatkannya, tidak hanya dari sakit fisiknya, tetapi juga dari hukuman sosial. Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kepada pemimpin rumah ibadat, setelah menyembuhkan perempuan itu dari penyakitnya, dia beralih ke seorang gadis berusia 12 tahun, yang tampaknya telah meninggal, tetapi Yesus bekerja. Seperti firman Allah pada awal penciptaan, firman Yesus adalah nafas yang memberi kehidupan baru kepada umat manusia. Dia menghidupkan kembali, dia memberi nafas kembali kepada gadis tersebut. Yesus menanggapi permohonan atau harapan dari kedua tokoh tadi. Tuhan tidak melihat kelas sosial, tetapi dia melihat sejarah kehidupan manusia. Dia tahu apa yang diperlukan untuk sampai pada iman yang kita miliki saat ini. Dan dia menghargainya ketika itu kita lakukan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan iman yang kuat. Demikian juga Yesus melakukan ini untuk kita. Melalui anugerah yang diterima dalam iman, khususnya dalam baptisan, kita mewarisi identitas baru sebagai putra dan putri Allah. Dia menyelamatkan kita dari nasib yang lebih buruk, dari rajam atau kematian abadi. Iman adalah pintu yang menuntun kepada Yesus Kristus dan penyembuhan terbaik, keselamatan untuk hidup yang kekal. Saudari-saudaraku yang terkasih, berkat kasih karunia yang datang dari iman, dalam penembusan Yesus, kita dapat dilahirkan kembali ke dalam hidup baru di dalam Kristus. Dan kedua tokoh ini mengilhami kita untuk memiliki keberanian pergi menemui Yesus dan meminta apa yang kita butuhkan. Di masa pandemi, di masa yang sulit ini, di masa ketika orang banyak mengalami duka cita karena orang-orang yang dikasihinya dipanggil oleh Tuhan harus melepaskan kehidupannya dari dunia ini, mari kita dengan setia, kita dengan penuh iman, hadir dan datang kepada Yesus memohon cintanya. Tuhan memberkati.